Kali ini di Tonton Tentang-Tentang, gue akan memulai challenge menjadi vegan selama tujuh hari ke restoran bergreen. Restorannya lumayan rame dan disini juga ada Green Rebel, dimana mereka menjual the frozen vegan food, jadi bisa masak di rumah sendiri. So let's try it. One week guys of vegan food, let's go. Lihat menu-nya yuk, kenapa gue pilih bergreen? Karena mereka makan lokasinya di Jakarta, jadi gampang untuk gue akses makan vegan. Dan look at the menu, it's quite amazing actually, bener-bener variatif banget dan look really good actually. So I'm looking forward to the challenge. I think it's going to be great. Jadi di challenge ini, gue akan membawa satu orang setiap kali meal, dan hari ini ada si BaBe, kita akan bawa. Halo. Bikin peramakan sebelumnya pasti, ya kan? Tapi sekarang, berumakan, how do you feel? Berumakan, feel-nya excited. Excited. Karena karena pengen tau gimana daging, yang bisa makan daging bukan daging. Okay, so let's see, after we eat this, kita akan lihat responsenya bagaimana, ya? Oh, dan apa namanya? Oh, ini rendang. Rendang, vegan rendang, ya? Rendang pepper. Okay, let's see, first reaction, makan vegan rendang. So, ini adalah makanan pertama dari 7-day vegan challenge 2, yaitu adalah perak ayam. Ayam itu pasti vegan ya, guys ya. Jadi, sekarang kita akan masukkan sambunnya dulu. Terima kasih. Oh, tempe. Makanan favorit gue, ya kan? Tentaknya ayam. Kita coba sekarang, ya? Tentaknya ayam. Tentaknya ayam. Ini bentuknya, teksturnya. Masih sambal. Tentaknya ayam. Ini bentuknya, teksturnya. Gak lebih terasa. Tentaknya ayam. You know what I mean? So, I think I can do the 7-day challenge. Wanna join us? Ini dinner gue. Mal pertama untuk vegan. So, ini ada green red bowl. Jadi, lo bisa masak aja. Ya, dengan cara ini di boil atau microwave. Di pan fry. So, it's gyoza. So, let's try. Okay, jadi cobain dinner pertama vegan challenge. Let's see. So, I think they're doing a good job. And I think being vegan tuh bener-bener. So far, baru satu hari. So far is doable. Energy is fine. Suara agak. No problem at all. Let's see day two, ya? Di hari kedua, daripada vegan challenge. Di mana ini dalam lunch kedua juga. Sekali lagi, gue mau bergreen, ya? Dan kan makan di tempe. Gue masih ya, jadi tempe-tempe. Tempe-tempe-tempe-tempe. Tempe, guys. Dan gue ngecobain sekarang. Hmm. Interesting. Tempe. It's actually Japanese-nya. Alright, let's go. Let's finish this. Hmm. It's awesome. I love it. Ya, what's up? Kamu order apa malam hari ini? Ini beef black pepper salad. Okay, let's try. Okay. Enak, tapi manis. Kirain agak pedes. Ya, tapi gak kerasa bahwa itu bukannya daging ya? Hmm, enggak. Enggak ya? Empuk banget. Empuk banget ya? So good? Bisa jadi vegan gak? Oh, co? Bisa ya? Alright, PJ. What are you having? Bibimbap. Tapi fast to vegan. Siap kita Korea-Korea gitu hari ini. Opa. Opa. Let's go. Okay, ada bayam. Ini bulgogi-nya tapi vegan. Hmm. Belum pernah nyoba nih yang bulgogi vegan. Coba. Ada kimas. Oh, beda. Itu Jepang-nya. Okay, sekarang dessert time. Ada brownies vegan. And ada cookies vegan. Okay, Ocha, PJ. Let's do it. Taste test. Aku harap ini alponnya bukan peanut ya. Okay. 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 Try it. Herspite. Dessert. Vegan. Surprisingly good ya. Surprisingly good. I can't turn from your face. Ah, finally Ocha. Suka. Hahaha. Menurut gue Mbak Mie enak banget. Berasa juga. Cuma I would say one thing adalah mungkin sambalnya kurang. Gak ada rasa sambalnya. Kalau pedas kayaknya perfect banget sih. Makanan sih gak masalah buat gue. Karena makanannya selama ini super so good. Dan banyak banget variasi ini. Jadi gak aneh. Gak harus sayur-sayuran terus. Saya bertengah pikiran seperti vegan. Jadi banyak variasi ini. Bisa bikin soto. Bisa bikin burger. Bisa bikin chicken nuggets. All those kind of things. Energy gue juga okay. Gue bisa luar nge tip hari. Seperti biasanya. No problem. Bisa aktivitas. Kerja dan segala macem. Buang air besar pun juga gak masalah. Normal as usual. Jadi menurut gue. Vegan or not vegan. Kalau masalah. Do I feel healthier? Saya gak bisa tau. Itu gak tau. Tapi menurut saya. Nothing. Nothing is different basically. So far. Vegan challenge is okay. Yang gue paling kangen adalah. Minum susu. Jujur. Sama maka telor. Itu yang paling kangen. Karena jadi vegan sama ini. Big lunch today. The vegan challenge. Gue ada vegan hamen. Dan I got vegan soto. Oke gue akan coba dulu yang soto. Karena katanya lebih gak benar. Gue makan bakso ini aja. Mendingan ya. No this is bakso. Not soto. Vegan soto. Bakso. Sambal. Dengan bakso dia. Dan bakso dia. Interesting texture. Baksonya kenyak-kenyak. Ya. Tapi rasanya ada sih. Oke. Nah let's try the ramen. Ramen penting supnya kan penting kan? Let's try. Oh. Tasty. Seriously. So good. Buat gue. Gue suka yang ramen daripada yang joto. So you guys wanna do this. It's amazing. It's really tasty. The ramen. You won't believe. It's vegan. Beneran banget. Gue makan ini gak merasa vegan sama sekali. Kayaknya Junya yang gue sangat kangen pada zaman-zaman vegan challenge ini. Ini membantu. It helps satisfy my craving. And seriously. This is so good. Especially with sambal. She was awesome. Oh my gosh. So you gotta try it out. Okay. So far. Empuk. Dari apa masaknya. Di pan-fry. Di bowl. Di pan-fry. Di steam. Bisa pake soup. Kayaknya pake bumi. Apapun juga. Okay. Ini adalah malam terakhir. Dina terakhir. Bikin challenge one week. Dan tadi gue di join sama temen gue Andrea. Untuk cobain. Spaghetti. Balomnya ini vegan. Tapi smells good gak? Smells good sih. Kalo dari bird greens mah enak lah. Ya. Ya. Gue cobain. Gue coba daging sih. How is it? Because the meat actually is the most important part. Okay. Okay. Wangi sih ya. Wangi loh. Hmm. Okay. Go vegan. Salah satu alasan kenapa gue mau vegan adalah mengurangi cholesterol level gue. Jadi gue akan ambil darah sebelum challenge dimulai. Dia akan mengambil darah lagi setelah seminggu menjadi seorang vegan. Dia akan melihat hasilnya bagaimana sih cholesterol level gue. Apakah akan sama atau bahkan menurun. Teng teng teng. Dan hasilnya wow. Cholesterol level gue turun. Dan juga sugar level turun. That is truly truly amazing. I'm so impressed. Seminggu doang loh gak jadi seorang vegan. Dan bisa begini hasilnya. Wow that's amazing. IG team selama saya menjadi seorang vegan ini adalah take away gue. Pertama-tama menjadi seorang vegan di Jakarta relatif mudah. Karena banyak restoran memberikan opsi vegan. Kedua menu nya sekarang sangat kreatif dan delicious. Dari pizza ke steak ke burger chicken nuggets. But they can't all be vegan. That's amazing. Dan ketiga. It's not about weight loss tapi being healthier. It's about sustainability. Menurut gue it's doable banget. Contohnya masa gue ke WC salam pencernaan gak berkurang. Energy gue malah bertambah I would say slightly. And sleeping emang gue juga sama. Gak berkurang. Then it's fine. If we can do it for once a week. Just to detox. To be healthier. Why not? So this is Grace Tahir. Ditonton tentang tantang. Menjadi vegan selama seminggu. See you next time.